Bravo! Buat timnas muda yang udah menangin piala ASEAN Football Regression U16. Eh, tapi netizen pada ngomel nih gara-gara kelakuan pelatihnya. Jumat 13 Agustus 2022 telah diselenggarakan laga final AFF U16 antara Indonesia versus Vietnam di Stadion Maguho Harjo, Sleman, Yogyakarta. Laga final ini dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 1-0. Selamat ya! Setelah mendapatkan ucapan selamat, pelatih Marcus Horison dan Fahri Usaini mendapatkan ciberan netizen karena ulahnya yang diduga membanding-bandingkan kualitas pelatih timnas. Seruan lokal pride dari keduanya diinterpretasikan oleh netizen sebagai perbandingan pelatih lokal dan luar negeri. Netizen pun langsung menggiring narasi tersebut kepada Shin Taeyong, pelatih asal Korea yang ditugaskan pelatih timnas Indonesia. Adeh, negative thinking juga gak baik tau. Shin Taeyong ditunjuk PSSI untuk memimpin timnas Indonesia U16, U23 hingga senior sejak tahun 2019. STY memiliki prestasi salah satunya bisa meloloskan timnas Indonesia putaran final Piala Asia 2023. Kalo lo apa prestasinya? Ya sejauh ini sih gue gini-gini aja. Main aman aja sih kayak Pak Bima Sakti, katanya kita gak boleh terlalu larut dalam euforia. Jangan sombong dan tetap rendah hati, karena masih ada kualifikasi Piala Asia U17 pada bulan depan. Semangat deh buat timnas Indonesia, tetap supportif antar tim ya. Kalo menurut lo gimana? Terima kasih sudah menonton!